Pemirsa Rabu Pagi PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Delianca menyambut kedatangan Gubernur Jambi Alharis dan Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina di acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi yang digelar di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di Desa Senaung, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Delianca menyambut kedatangan Gubernur Jambi Alharis dan Direktur Pengurangan Sampah KLHK Sinta Saptarina dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Jambi dengan tema Payo Besamo Menyelamatkan dan Merawat Sungai Batanghari. Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Forkopimda Muaro Jambi, Ketua PKK Provinsi Jambi, Ketua PKK Kabupaten Muaro Jambi, Kepala BI, serta Kepala OPD Muaro Jambi dan Tokoh Masyarakat Desa Senaung. Disampaikan oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Delianca mengatakan, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar di Desa Senaung ini, bertujuan untuk menjaga siklus air dan mengembalikan fungsi sungai, seperti tidak membuang sampah di sungai, tidak buang air besar di sungai, sehingga sungai Batanghari tetap terjaga dan bisa bersih, serta kesadaran diri menjaga lingkungan agar tetap lestari. Hari Lingkungan Hidup ini memang, sebenarnya ini adalah jatang acara Provinsi Jambi, yang kebetulan Pak Komunor meminta Kabupaten Muaro Jambi sebagai badan, arahan Pak Komunor yang pertama, kepada saya, bagi pekerjaan Bupati, pekerjaan terbesarnya adalah, mengatakan sungai Batanghari, dari pola hidup bersih. Di jaman-jaman yang ada di sepanjang sungai Batanghari ini, kita memikir dulu, kita lihat, setelah itu kita pola, hidungnya kita berubah, yang biasa membuang air besar di sungai Batanghari, kita buat. Kegiatan dilanjutkan dengan penanda tanganan komitmen bersama, dan dilanjutkan dengan penanaman pohon di hari lingkungan hidup sedunia. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.